Intro Apa ini? Nah, bagaimana manusia dan komputer dapat berinteraksi dengan perkataan dan bahasa manusia? Tadi kan sudah dibilangin ada conversational interface Teknologi conversational interface ini adalah manusia dan komputer dapat berinteraksi dan berkomunikasi Nah, ada dua tipe, CI itu ada di dalam dua tipe. Pertama adalah chatbot chatbot yang seperti Google Alto dan voice assistant seperti mengalui perkataan bisa berkomunikasi gitu ya kalau kita lihat di dalam film seperti Star Wars atau 3PO ya atau di film itu mungkin terlalu canggih dan seperti tapi teknologi conversational itu sudah mulai ada gitu Nah, Google Home Biomain adalah conversational interface yang tergolong voice assistant dan ini adalah voice activated artificial intelligence assistant Nah, di balik teknologi di balik Google Home ini adalah Google Assistant dan ada voice recognition atau speech recognition dan kemudian ada text, speech to text akan menjadi text dan kemudian ada artificial intelligence dan outputnya adalah MP3 atau jadi text yang akan dikeluarkan dari speech lagi gitu Nah, saya akan langsung aja demo ya ada satu alat kita lihat di sini Google Home Saya akan demo kan Oke Google, what time is it? The time is 7.06 PM Oke Google, who is president of Indonesia? The president of Indonesia, Joko Widoko Oke Google, when he was born? He was born into Ricardo Oke Google, what is God? What is God? God and Christianity, another monotheistic religion The creator, ruler, the universe, and source of all moral authority this day Nah, bagaimana kita bisa menggunakan alat ini untuk membelajar Alkitab untuk mendengar firma Tuhan Nah, saya ada aplikasi yang seperti kita buat kita lihat ya Oke Google, talk to Bible Man Oke, next to the text version of Bible Man Hi, how are you? I am Bible Man I can read Bible verse for you Please ask Bible book chapter and verse number For instance, read John chapter 3 verse 16 John chapter 3 verse 16 For God so loved the world that He gave it only to God's Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life Genesis 1 verse Genesis 1 verse 1 Genesis 1 verse 1 Please say the Bible book chapter and verse For instance, please read John chapter 3 verse 16 Matthew 5 verse 1 to 7 And seeing the multitudes, He went up into a mountain, and when He was set, whose disciples came upon Him And He opened His mouth, and how does the day And He opened His mouth, and how does the day And He opened His mouth, and how does the day Oh, kita udah buat seperti ini Okay, stop Google Okay, Google Okay, Google Stop Nah, sekarang kita akan lihat teknologi yang berikutnya adalah talk to me Bible Kita lihat talk to me Bible Ini adalah satu aplikasi yang ada miripnya, tapi berbeda ini Ini adalah alkitab audio yang dibacakan dengan cerita voice comment Dalam bahasa Indonesia Kalau tadi dalam bahasa Inggris, ini dalam bahasa Indonesia Dan platformnya Android Kalau tadi Google Home, ini platformnya Android Jadi dalamnya ada 45 versi bahasa Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Yunani, ada bahasa Mandarin Jadi macam-macam ada 45 versi bahasa Dan ini untuk menjangkau suku-suku bisa Untuk menjangkau suku-suku yang Supaya firman Tuhan dapat berbicara bukan saja dalam bahasa ibu Tapi dalam bahasa setiap suku gitu Nah, kita juga lihat bisa Condivable yang mereka bisa Sulit untuk melihat Mereka bisa mendengarkan firman Tuhan Jadi ini kita akan lihat demo dari talk to me Bible ya Saya akan jalankan di dalam Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu teknologi di balik ini adalah Google Voice Recognition Jadi ada speech recognition mengenali perkataan manusia Dan ada speech to text Dari speech menjadi text Dan kemudian di parsing, di translate Dan kemudian dari API Akan konek ke database Dan akan kita tahu posisi mp3 atau data text alkitabnya Dan di outputkan menjadi mp3 Dan di play mp3-nya atau dari text-nya alkitabnya itu disuarakan gitu Dan terima kasih Terima kasih.